Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua dimanapun berada senang sekali kita bertemu lagi saya Herino Diansa akan memamparkan materi tentang iman kepada hari akhir dan judulnya sub materinya adalah menerapkan perilaku mulia iman kepada hari akhir dibagaimana kita cara-cara kita perilaku kita orang yang mencerminkan orang yang beriman kepada hari akhir itu seperti apa nanti saya akan jelaskan tapi materi yang sebelumnya saya review dulu bahwa yang dinamakan tanda-tanda hari akhir itu adalah sebelum terjadinya hari kiamat itu pasti akan menimbulkan tanda-tandanya baik tanda-tanda alam maupun tanda-tanda sosial yang semuanya adalah berdasarkan hadis-hadis dan petunjuk dari Alquran maka dari itu semoga kita tetap menjadi orang yang istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada subhanahu wa ta'ala dan kita terhindar dari hal-hal yang buruk maka dari itu berdoa merupakan senjata utama kita untuk menyingkirkan segala sesuatu segala musibah yang ada di depan mata doa menguatkan diri kita supaya kita bisa menghadapi rintangan dan cobaan yang ada di dunia ini baik perilaku-perilaku apa saja disini yang mencerminkan orang yang beriman kepada hari akhir itu yang pertama adalah melakukan pekerjaan yang positif dengan hati riang dan ikhlas bekerja atau beraktifitas merupakan sesuatu yang selalu kita kerjakan setiap hari mulai dari pagi sampai sore bahkan ada yang sore hingga ke pagi lagi semuanya merupakan aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk diantaranya adalah memenuhi kebutuhan hidup diantaranya kebutuhan sandang pangan dan papan selain itu juga ilmu pengetahuan menjadi salah satu kebutuhan kita untuk bisa mengimbangi keadaan zaman maka dari itu kita harus bisa memilah dan memilih pekerjaan mana yang bermanfaat bagi diri kita sesuai dengan keadaan kita sesuai dengan cita-cita dan tujuan kita tentunya pekerjaan yang kita lakukan atau aktivitas yang kegiatan yang kita lakukan adalah kegiatan yang positif bukan kegiatan yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain salah satunya adalah bekerja kalau di rumah tangga ada bapak yang bekerja setiap hari untuk mencukupi kebutuhan pekerjaan kita ya mulai dari makanan pakaian hingga pendidikan kita itu menjadi pekerjaan ayah kita nah itulah pekerjaan salah satu pekerjaan positif itu mungkin pekerjaan orang-orang tua kita ya yang harus kita bantu tentunya ataupun pekerjaan yang berkaitan dengan diri kita kita sebagai pelajar berarti kita harus banyak belajar salah satu kegiatannya adalah banyak membaca itu juga salah satu kegiatan positif yang harus sering dilakukan dengan hati riang dan ikhlas yang tentunya kalau pekerjaan positif tetap dilakukan dengan terpaksa maka hasilnya pun tidak akan maksimal tapi kalau pekerjaan kita dilaksanakan dilakukan dengan hati riang dan ikhlas maka disitulah ada kebahagiaan dan kepasrahan rasa kepasrahan kepada Allah SWT kita sebagai pelajar ya membaca terus membantu kedua orang tua kita tentunya ya kita sebagai pelajar juga jangan lupa untuk beribadah yang rajin yang paling utama adalah sholat tentunya menunaikan sholat jangan sampai ketinggalan karena itu pekerjaan atau karena itu adalah perintah Allah yang harus segera dilaksanakan ketika tiba waktunya itu adalah salah satu kegiatan yang sangat positif beribadah kepada Allah melakukan kewajiban-kewajibannya melakukan sunat-sunat yang yang dilaksanakan oleh Rasulullah dan juga kita membantu kedua orang tua ataupun kita melakukan kegiatan yang sifatnya untuk menambah ilmu ketahuan setelah itu kita mengamalkannya dengan hati riang gembira dan ikhlas itulah salah satu ciri orang yang beriman kepada hari akhir adalah dia selalu mengerjakan pekerjaan yang positif dan dengan hati senang dan ikhlas karena dia tidak tahu kapan terjadinya kiamat bagi dirinya atau dia meninggal kapan dia tidak tahu maka dia akan coba untuk menikmati sisa hidupnya dengan melakukan banyak pekerjaan yang positif yang selanjutnya adalah meneladani perilaku terpuji dari siapapun tanpa memandang latar belakangnya dan berusaha menerapkan dalam diri pribadi tentunya contoh teladan utama kita adalah Nabi Muhammad SAW yang banyak sekali mengajarkan kita tentang berperilaku tentang ahlak dan budi pekerti maka dari itu Rasulullah adalah contoh yang terbaik bagi kita dalam mengarungi kehidupannya ataupun di zaman kita sekarang ini ada guru kita yang memiliki perilaku yang bagus maka kita harus bisa mencontoh dan mengamalkannya setiap manusia mungkin mempunyai perilaku yang baik dan perilaku yang buruk dan kita sudah bisa membedakan itu maka dari itu kita jangan fokus pada perilaku buruknya tetapi kita harus bisa mencontoh perilaku yang baiknya saja perilaku buruknya kita tutup kita lupakan kita kita pisahkan terlebih dahulu berlaku baiknya kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari ada istilah mengatakan ambil isinya lupakan cangkangnya maka dari itu kita jangan melihat orang dari satu sisi mari kita lihat orang dari berbagai sisi setiap orang memiliki sisi baiknya tersendiri kalau kita hanya melihat satu sisi dari kejelekannya saja maka kita akan menjudge bahwa orang tersebut tidak baik tapi ketika kita bisa melihat dari berbagai sudut tentang seseorang maka kita akan banyak menemukan hal baru adalah satunya adalah pasti dalam setiap orang itu memiliki sifat-sifat yang baik atau perilaku yang baik Nah kita ambil contohnya dari perilaku yang baiknya saja kita kita terapkan dalam diri sendiri untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari contohnya udah seseorang yang sering menolong yang sering bersedekah sering-sering menolong orang ketika susah kita kita contoh hal tersebut dan diterapkan dalam diri pribadi kita agar kita menjadi orang yang sering menolong orang lain itu yang kedua yang ketiga yang selanjutnya adalah takut untuk melakukan dosa dan maksiat karena kita tidak pernah mengetahui kedatangan hari kiamat tersebut setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan baik itu yang disengaja maupun tidak sengaja tapi karena manusia ini tempat salah dan lupa tapi bukan dalih kita untuk selalu melakukan kesalahan maka dari itu sebaik-baiknya manusia adalah orang yang kembali atau orang yang selalu bertobat dan selalu memperbaiki kesalahan kesalahannya kita harus takut berbuat maksiat kepada Allah karena kita nggak tahu mati itu kapan yang jelas kita harus selalu terus berbuat kebaikan selalu harus terus terus berbuat kebaikan selalu memperbaiki diri dan selalu bertobat memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat selanjutnya segera bertobat apabila melakukan kesalahan dan segera berusaha memperbaikinya ini yang tadi saya bicarakan bahwa manusia itu pasti pernah berbuat salah kita harus terus bertobat kepada Allah SWT dan berjanji untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang telah terjadi minimal kita setelah melaksanakan sholat kita membaca istighfar dan memohon ampun kepada Allah agar segala dosa-dosa kita diampuni setiap hari pasti kita melaksanakan sholat lima waktu di dalam sholat lima waktu ini ritual doa kita adalah untuk bertobat kepada Allah SWT karena dengan bertobat kita kembali ke jalan yang kembali ke jalan yang benar pun walau kita merasa tidak melakukan kesalahan tetap Rasulullah SAJ telah mencontohkan kepada kita untuk selalu bertobat dan kembali dari kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat yang selanjutnya adalah tidak ragu untuk menolong orang yang kesusahan karena Allah pasti akan membalasnya apabila tidak di dunia ini Allah pasti akan memberikannya tanpa kecuali kita harus sering menolong orang yang sedang kesusahan salah satu amalan menolong orang adalah bersedekah ketika sedekah Allah akan ganti dengan berlipat ganda ketika kita terus melaksanakan sedekah Allah akan semakin melipat gandakan pahala kita dengan catatan kita harus ikhlas yang paling mudahnya adalah setelah ikhlas itu setelah memberi kita lupakan trik untuk mulai pahala yang besar atau keriduan dari Allah adalah setelah bersedekah lupakan apa yang telah kita berikan tadi nah jangan pernah berhak nah ketika kita sering bersedekah maka Allah terus melipat gandakan melipat gandakan melipat gandakan lagi pahala kita Allah akan memberikannya di dunia pun kalau tidak diberikannya di dunia Allah sudah pasti akan memberikannya di akhirat berupa balasan yang setimpal terhadap perbuatan yang telah kita kerjakan jika kita banyak bersedekah maka Allah akan bukakan pintu syurga lewat pintu lewat amalan sedekahnya karena Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan bukan apa yang kita inginkan sekarang kita akan memberi mobil terus kita berdoa kepada Allah untuk segera dikabulkan supaya kita bisa mampu untuk membeli mobil tetapi pada sampai setelah beberapa tahun pun ternyata setelah banyak berdoa ternyata Allah belum mengabulkan doa kita bukan Allah bukan tidak mengabulkan doa kita tetapi memang mobil itu bukan kebutuhan kita jadi Allah tidak akan memberikan tapi doa-doa yang telah kita ucapkan kepada Allah itu sudah tertabung dan tapi doa-doa yang telah di ucapkan tidak sia-sia Allah akan memberikan ganjarannya di kemudian hari jadi bukan berarti Allah tidak ingin memberikan kita mobil tetapi Allah tahu kebutuhan kita memang bukan untuk membeli mobil nah kira-kira seperti itu jadi jangan kecewa ketika kita sedang berdoa tidak dikabul maka Allah tahu apa yang dibutuhkan oleh kita Allah tahu apa yang kita butuhkan bukan apa yang kita inginkan dan segala yang datang dari Allah itu baik jika Allah tidak memberikan satu hal terhadap doa-doa kita maka itu memang yang terbaik untuk diri kita yang selanjutnya Allah maha tahu segala hal termasuk memberikan yang terbaik bagi kehidupan hambanya dengan demikian kita harus selalu berhusnudon berperasaan baik terhadapnya seperti yang diceritakan tadi kita harus berhusnudon kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita berdoa setiap malam setiap habis tahajud tetapi Allah tidak mengabulkan doa kita kita harus tetap berhusnudon bahwa apa yang Allah tidak berikan kepada kita itulah yang terbaik bagi kita jangan sampai kita menyesali doa-doa yang telah diucapkan tidak menerima keadaan namanya ya dan itu sifat-sifat yang tidak baik banyak perbanyak berdoa dan berusaha semaksimal mungkin tetapi pada akhirnya Allah lah yang memutuskan apakah ganjarannya akan di dunia langsung atau nanti di akhirat tapi sekali lagi doa-doa yang telah kita ucapan doa-doa yang telah kita panjatkan itu akan menjadi nilai ibadah untuk kita setiap apa yang kita cita-cita akan tidak tercapai selalu berperasaan kebaik kepada Allah dengan meyakini bahwa ini memang yang terbaik untuk kita selanjutnya mampu memilih prioritas pekerjaan yang memiliki lebih banyak manfaatnya dan bernilai ibadah memperhataskan pekerjaan yang memiliki banyak manfaat salah satunya adalah berkegiatan sosial mengikuti pengajian-pengajian membaca buku terus menolong sesama membantu orang tua itu juga bernilai ibadah jadi sebisa mungkin setiap harinya kita penuhi dengan pekerjaan-pekerjaan yang positif dan yang bernilai ibadah tentunya untuk bernilai ibadah yang pertama sebelum melakukan pekerjaan kita mengucapkan Bismillah dan dengan niat dengan niat hanya untuk meraih ridho Allah semata yang selanjutnya adalah apabila telah melakukan perbuatan buruk menariknya segera bertobat dan mengiringinya dengan berbuat baik agar di akhirat tidak menjadi orang yang merugi tobat artinya kita kembali ke titik nol segala perbuatan buruk yang telah kita perbuat segala sesuatu yang telah kita perbuat maka kita harus berhenti melakukannya perbuatan buruk yang kita perbuat harus kita berhenti melakukannya yakni dengan cara bertobat nah bagaimana agar cara kita untuk terus untuk menghapus dosa-dosa kita yakni dengan setelah bertobat yakni tidak mengerjakannya kembali perbuatan buruk tersebut kemudian harus diiringi dengan perbuatan-perbuatan yang baik dengan amalan-amalan yang soleh supaya dosa-dosa kita dihapus dan amalan-amalan baik kita semakin bertambah agar di akhirat nanti kita tidak menjadi orang yang merugi dengan bertobat insyaallah kita akan beruntung di dunia dan beruntung di akhirat terima kasih demikian pemaparan saya tentang hikmah bagaimana kita mengimani iman kepada hari akhir dengan menerapkan perilaku dalam kehidupan sehari-hari mudah-mudahan ada manfaatnya terima kasih telah menyimak video saya apabila ada kritik dan saran silahkan tulis di dalam komentar mohon maaf dari segi penyampaiannya kurang sempurna dan mungkin ada yang kurang berkenan di dalam hati mohon maaf kita kita terakhiri saja materi ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati